Intro Salam jumpa pemirsa Senang sekali Jurnal Daai dapat hadir kembali menemani Anda Kali ini bersama saya Patricia Loford Dalam Jurnal Daai edisi ini kami telah menyiapkan liputan untuk Anda Mengenai Kali Ciliwung dan wilayah Condet Serta cerita cinta kasih yang dimulai dari rumah Johnny Chandrina Sungai Ciliwung memiliki panjang hampir 120 km Mulai dari bagian hulu sampai muaranya di Teluk Jakarta Sungai ini memegang peranan penting dalam sejarah dan kehidupan warga Jakarta Berpuluh-puluh tahun lalu Sungai Ciliwung pernah menjadi salah satu sungai terbersih dan terbaik di dunia Namun kondisi itu kini berubah Airnya telah menjadi keruh Banyak varietas tanaman dan minatang di sekitarnya juga sudah punah Berbagai komunitas peduli Ciliwung berusaha menjaga dan melesarikan Ciliwung secara swadaya Salah satunya di wilayah buluh Condet, Jakarta Timur Sungai Ciliwung tidak dapat dipisahkan dari kota Jakarta Dapat dikatakan kota Jakarta dulunya bandar kecil yang bermuara di sungai Ciliwung Ciliwung mempunyai peran penting bagi kota Jakarta sejak dulu Kehidupan, sejarah, sosial budaya, dan ekonomi warga Jakarta sangat dipengaruhi Sungai Ciliwung Sungai Ciliwung dulunya pernah disebut sebagai sungai terbaik dan terbersih di dunia Salah seorang pengelana Perangkis, Jiang Bapti, pernah menuliskan kondisi Ciliwung yang baik dan bersih Kalau saya sejak kecil artinya dari umur 7 tahun sudah mandi di Kali Ciliwung Itu terjadi pada tahun 65-62 itu sudah mulai mandi di Kali Bahkan orang tua saya, kakek saya, nenek saya minumnya pun dari air Kali Ciliwung Jadi pada pagi hari kita mandi-mandi nyuci di Kali Ciliwung Malam hari kira-kira jam 7-8 kita ambil air beberapa ember kalau sekarang ya Itu kita simpat buat air minum di rumah Jadi emang masyarakat di sini dulu panjang Kali Ciliwung ini rata-rata minumnya dari air sungai Ciliwung ini Rata sekalinya juga nggak seburuk sekarang Kalau sekarang kan warnanya hitam, hampir hitam ya Kalau dulu jernih, kecuali musim banjir, kalau banjir coklat Itu pun masih dipakai untuk air minum Condet adalah sebuah daerah di Kecamatan Kramatjati, Jakarta Timur Menurut budayawan Jakarta, Ritwan Saidi Nama condet berasal dari nama sebuah anak sungai Ciliwung, Ciondet Cii artinya air atau aliran air Dan ondet adalah nama pohon sejenis pohon bunyi Wilayah ini memang dialiri sungai Ciliwung Dulu, di sepanjang tepi sungai Ciliwung yang melewati daerah ini Terdapat banyak pohon ondet Tanahnya yang subur membuat Ciondet terkenal sebagai daerah penghasil buah-buahan di Jakarta Salah satunya, sarang Ciondet Bersama elang bondol, sarang Ciondet bahkan ditetapkan sebagai maskot Jakarta Menurut Surat Keputusan Gubernur Jakarta tahun 1989 Sebelum itu, pada tahun 1975 Ciondet pernah ditetapkan sebagai kawasan jagar budaya buah-buahan Namun, seiring berjalannya waktu Wilayah Ciondet kini tidak sehijau dulu Kawasan ini mulai padat dengan bangunan Dan sungai Ciliwung yang melintasinya tidak sebening dulu Pohon-pohon tergantikan bangunan Banjir pun melanda Ya, kalau dulu sampah nggak ada Kecuali sampah daun-daun aja ya dari pohon Terus nggak ada sampah rumah tangga, nggak ada Jadi masyarakat di sini juga nggak ada yang buang sampah ke kali Di samping itu juga, kalinya dulu kan dalam Dalam, artinya sekarang kan terjadi pendangkalan dengan penyempitan Kalau yang sekarang ini, yang kita lihat sekarang ini kan kali paling sepertiganya dari yang lalu Terus kedalamannya, kalau yang lalu ini ya, kira-kira tahun 60-an itu, 70-an Itu masih bisa sampai ada yang di tempat-tempat tertentu ada yang 12 meter Kalau yang lalu sekitar sampai 50 meter yang lebar itu Kalau sekarang kan paling berapa meter, 10 meter juga nggak ada Jadi sebaiknya ya seluruh masyarakat kalau bisa ikut menjaga Keperbaikan lingkungan khususnya di sungai Kali Ciliwung gitu Biar dampaknya juga nggak terampau parah seperti sekarang ini Di tepian Kali Ciliwung yang melintasi condek Terdapat beberapa komunitas peduli Ciliwung Kesadaran dimulai oleh 1-2 orang warga yang tergerak melestarikan Kiliwung Mereka merelakan tanah mereka sebagai tempat pendidikan lingkungan Mereka tidak tergoda menjual tanah demi menyelamatkan tepian dan sungai Ciliwung Salah satu di antara mereka adalah Abdul Qadir Ia merelakan 6.000 meter persegi tanah miliknya untuk area penghijauan Sejak tahun 1996, ia mulai mengajak masyarakat setempat melestarikan tepian sungai Ciliwung Tahun 2006, ia mendirikan komunitas Ciliwung Condek Upaya Abdul Qadir terus menggema dan mempengaruhi masyarakat sekitar Kini mulai muncul komunitas peduli Ciliwung lain di kawasan condek Apa yang dilakukan dengan tindakan nyata, menggerakkan orang untuk ikut mendukung Tepat 3 tahun lalu, yaitu pada bulan Juni 2010 Berdirilah suatu komunitas peduli Ciliwung di wilayah Bulu, Condek, Jakarta Timur Haji Bahtiar, pria berusia 61 tahun ini, merelakan 1.600 meter persegi tanah miliknya Sebagai tempat pendidikan dan pelestarian lingkungan Ia dan keluarganya mulai tinggal di Condek sejak tahun 1990 Tiga tahun lalu, hatinya terketuk Pensiunan inspektur di PLN ini mulai mengangkat cangkul, memulai penghijauan KPC Bulu dikelola secara swadaya oleh masyarakat sekitar Secara rutin, setiap hari Sabtu dan Minggu Mereka berkumpul untuk membersihkan sampah di pinggiran kali Sepanjang 300 meter bagian kebun yang berbatasan langsung dengan kali Ciliwung Menjadi fokus utama mereka Untuk pertama merangsang lingkungan kami Terkena dengan kami yang masih punya lahan Tidak memanfaatkan lahan untuk membuat bangunan-bangunan baru Selain salak, dulunya Condek juga sangat terkenal dengan buah duku Walau kini tidak sebanyak dulu, para penyelamat lingkungan swadaya di daerah ini Masih memelihara pohon-pohon duku yang bahkan telah berusia puluhan atau ratusan tahun Ya di samping itu kita nanam juga memang kita memelihara pohon-pohon yang warisan Terdahulu yang kami juga tidak mengalami menanamnya Seperti pohon duku Ya pohon duku Dia bisa bertahan hidup sampai Menurut Lipi ya, saya baca di buku Itu sampai 300 tahun Tidak hanya merawat pohon-pohon duku KPC Buluh juga menanam beberapa jenis tanaman yang produktif Tanaman-tanaman ini digunakan untuk kebutuhan konsumsi Contohnya pohon melinjo Melinjo dapat dimanfaatkan sebagai bahan dasar pembuat emping Jadi melinjo ini kami prihatin karena pengerajin melinjo Selama ini mereka menanam kesulitan bahan baku Bahan baku kadang-kadang di pasar sepi Sehingga mereka datangkan dari serang Usaha membuat emping telah menjadi sebuah usaha rumahan di kawasan condet selama bertahun-tahun Emping buatan condet memiliki kekasan dalam cara mengolahnya Buah melinjo disangrai menggunakan pasir Hal ini membuat melinjo terasa gurih Setelah beberapa menit disangrai Buah melinjo diangkat Dikupas Dan ditumbuk menjadi emping Untuk membuat satu buah emping Diperlukan sekitar 13 butir buah melinjo Di rumah ibu Mune ini Setiap hari diproduksi 1-2 kg emping Setiap kilogram emping Nantinya dijual seharga 60 ribu rupiah KPC Buluh juga membudidayakan suatu tanaman lain yang bernilai ekonomis Pohon Junjing Pohon Junjing atau Sengon Laut Adalah sejenis pohon penghasil kayu Pohon ini disebut-sebut sebagai pohon yang proses pertumbuhannya Paling cepat di dunia Dalam waktu setahun Tingginya dapat mencapai 7 meter Saya mengharapkan Menapapun Junjing Kami tanam Karena dia proses pertumbuhannya lebih cepat Sehingga diharapkan Dalam waktu setahun ini Sudah hijau lah lingkungan kami Sehingga udara sejuk Kedua juga erosi air Karena banyak pohon Itu bisa dihambat oleh pohon-pohon itu Tidak hanya yang terkait langsung dengan sungai Warga menjadi guyup dan hidup damai Karena mempunyai banyak tujuan yang sama dan sejalan Masjid ini misalnya Berdiri di atas tanah wakaf Pilih keluarga Tak jauh dari lingkungan penghijauan Tujuan yang sama untuk melestarikan lingkungan Pada gilirannya Membawa dampak hubungan warga yang lebih erat Dalam berbagai aspek kehidupan Hati yang lembut menarik tekad Untuk melaksanakan arti berbakti pada orang tua Johnny Chandrina menyadari hal itu Saat ia mulai terjur menangani para pasien Dalam setiap kunjungan kasih Johnny mengalami pembentukan karakter Ia mulai bercermin Hubungannya dengan sang ibu yang jauh dari harmonis Perlahan-lahan berubah Sikapnya yang keras berangsur menjadi lembut dan penuh kasih Johnny juga berikrar untuk terus berada di jalan bodhisatwa Dengan ikrar itu Ia ingin kedamaian yang sudah tercipta dalam keluarga Dapat terus lesari Kalau seorang ibu Bagi saya itu Ya Sebagai orang tua Sebagai seorang panutan juga Dan kalau bisa sih Salah satu dari posat lah Karena dia Ketika kita kecil Jaga kita Tanpa Tanpa kenalalah Tanpa capek Dan tanpa pamri Sebenarnya dari dulu saya sudah tahu Kalau aku seorang ibu kepada seorang anak Sangat-sangat besar banget Cuma mungkin sebelum ini Saya masih malu Tetap mengungkapkan Terus juga Gengsi juga Cuma Sekarang saya sudah lega Satu hal yang saya bisa katakan Jangan menunda untuk memberikan Lasa bakti kita kepada orang tua Karena Umur Tidak akan ada yang bisa tahu Joni Chandrina adalah anak kedua Dari empat bersaudara Ia anak lelaki satu-satunya Dalam keluarga Namun Hubungan Joni dengan ibunya Tidak terjalin dengan baik Kalau dulu sih Kalau sudah konflik sih Pasti juga sudah Kita selain konflik itu bisa hampir berbulan-bulan Tidak bicara Ya tadi Bahkan dulu Saya ada Ada Makai satu apa Hampir memukul mama Karena sudah sangat-sangat Istilah kata Sangat-sangat Gerem istilahnya ya Memang sih Terus sekarang kehidupan Kehidupan kita Apalagi setelah itu kan Kita pindah ke Jakarta Ya kan Pindah ke Jakarta ini Memang juga kondisi mama Juga mungkin ya Yang dimana Dari daerah itu kan Mungkin banyak teman Kemana Gampang Akhirnya Setelah pindah ke Jakarta itu Akhirnya Mungkin karena banyak stresnya Keluarga kita Cukup sangat Berantakan Seperti itu Sejak kecil Joni telah terbiasa Hidup mandiri Karena kemandiriannya Ia menjadi pribadi Yang jauh dari keluarga Saat memutuskan Untuk membuka usaha Keluarga di Jakarta Pergolakan pun Kerap terjadi Semenjak Saya pindah ke Jakarta itu Sembilan satu Ya Mama kalau gak salah Setelah dua tahun itu Ikut datang ke Jakarta Nah dari Dari semenjak itu Itu selalu aja Terjadi keributan Bahkan sampai Sampai Sekitar tahun Sebelum saya masuk Seci itu Tahun sampai 2007 itu Ya termasuk kita sih Ini ya masih Terjadi banyak Pergolakan-pergolakan Seperti itu Pada Mei 2008 Joni bergabung Menjadi relawan Yayasan Buddha Seci Joni tertarik Mengurus berbagai Kasus pasien Ia juga Kerap mengunjungi Panti Jompo Bagiannya Memberi perhatian Pada tiap pasien Memberi waktu Untuk mendengarkan Kisah mereka Menggunting kuku Merawat pasien Ataupun menjenguk Para pasien Dan keluarganya Kenapa kita terhadap Pasien sendiri Bisa Begitu perhatian Tapi pada Orang tua sendiri Seperti ini Gitu loh Ya kan Pertanyaan ini Mengusik hatinya Mengapa ia bisa Bersikap Begitu baik Pada orang lain Namun tidak Pada orang Di rumahnya sendiri Mengapa ia bisa Menjawab dengan Kasih pada orang lain Tetapi menjadi Naik emosi Saat menjawab Orang Yang satu rumah Dengannya Ya memang sih Ya setelah Setelah kita Kita lihat ini ya Kadang Maksudnya Kadang kita juga Sering Apa merasakan Memang sih Yang mama itu Memang adalah Segalanya ya Walaupun saya bilang Kadang Mama kadang Keras atau Bagaimana Tapi Paling tidak Mama kan Yang melahirkan kita Ya kan Tanpa mama Ya Kita juga kan Tidak ada Di dunia Seperti ini Bagaimana kita Menyisir Rambut Rambut Daripada orang tua Nah kan Kita lihat Orang tua kita Semakin lama Semakin tua Padahal kan Sampai dimana Sih rasa Makti kita Tadi kan Ada juga Seperti Menyuk Kue Dulu kan kita Yang disuap Seperti itu Jadi itu Ada makna-makna Yang terkandung juga Di dalam Seperti itu Hati Joni Sungguh Terusik Ia Bercermin Kini Ia paham Ada dua Hal yang Tidak dapat Ditunda Berbakti Berbakti pada Orang tua Dan berbuat Baik Itu kan Mas Tenggak Ada bilang Yang dua Hal Dini Itu Yang membuat Saya itu Bagaimana Merubah Merubah Gitu Mas Tenggak Jika gak bisa Merubah Orang lain Ya Rubahlah Diri Kita Sendiri Jadi Saya pikir Dia ngomong Apa Ya Saya Sudah Saya turutin Saya turutin Nanti Setelah Beberapa Lama Kemudian Jelasin Ke dia Akhirnya Mama juga Terima Dengan Kondisi Seperti Itu Sama ego Ini Ya Agak Banyak Perubahan Ya Nunggu sama sekali Memang Ya Gak cocok Juga Sama Kadang-kadang Soal Ya Sedikit Apa Suka-suka Ya gak kan Tenggak Sama Mama Begini Suka Marah-marah Sekarang Ada kurang Kita pun Senang Ada kurang Baik Ya Sudah Sayang Mama Kita pun Maaf Dia Selalu Berbagi Budi Betar Ibu Sangat Sulit Dibalas Selalu Apa Mengharapkan Apa Ini Kesehatan Dan Kebahagiaan Buat Orang Tuhan Saya Karena Saya Saya Pikir Mudah-mudahan Saya Masih Diberi Kesempatan Lebih Panjang Untuk Bisa Berupah Kalau Kasih dari Mama Terhadap Kita Saya Rasa Tidak Berubah Dari Dulu Terhadap Cucunya Juga Sebenarnya Sebenarnya Mungkin Bentuk Bentuk Kasih Mama Itu Cuma Kadang Mungkin Orang Tua Kadang Dia Agak Malu Untuk Menunjukkan Rasa Kasih Saya Secara Terang Terangan Kepada Anak Setelah Kita Berkeluarnya Kita Kadang Kita Mengharapkan Anak Kita Seharusnya Itu Bisa Berbati Makanya Sekarang Anak Saya Dodo Ada Juga Ajak Untuk Atungkan Sama Sesau Agar Mereka Ada Rasa Bati Seperti Itu Terakhir Kini Johnny Berikrar Ia Akan Melakukan Perbuatan Baik Apa Saja Agar Keadaan Damai Di Keluarganya Dapat Terjaga Ketenangan Batin Lebih Tinggi Nilainya Dari Kekayaan Materi Setia Dan Berkomitmen Melestarikan Lingkungan Adalah Salah Satu Upaya Yang Dilakukannya Masa Lalunya Yang Kelam Dengan Sang Mama Tak Ingin Terulang Lagi Johnny Percaya Dengan Terus Melatih Diri Ia Sedang Membina Karakter Serta Memperbaiki Perilaku Ketika Diri Sendiri Berubah Dunia Sekitar Akan Berubah Pula Kedamaian Dimulai Dari Rumah Sendiri Cinta Kasih Dimulai Dari Dalam Hati Sendiri Melestar Melestar Melestarikan Lingkungan Melestarikan Cinta Kasih Melestarikan Kehidupan Adalah Panggilan Utama Semua Manusia Di Bumi Ini Jadikan Hidup Ini Penuh Makna Karena Setiap Peristiwa Mengukir Sejarah Jika Anda Memiliki Saran Atau Kritik Silahkan Kirimkan Email Ke Journal Daai At daai tv.co.id Atau Melalui SMS Dengan Format JDI Spasi Nama Saran Dan Kritik Anda Lalu Kirim Ke Nomor 0852 8580 8559 Akhirnya Saya Patricia Lauport Mewakili Seluruh Kerabat Kerja Jurnal Daai Mengucapkan Terima Kasih Atas Perhatian Anda Sampai Jumpa Terima Tengok Jurnal